Intro Hey sahabat kece Olimpiade Barcelona 1992 Memang menjadi olimpiade yang sangat spesial Bagi masyarakat Indonesia dan olahraga bulu tangkis? Karena Olimpiade Barcelona 1992 Merupakan pertama kalinya olahraga badminton Secara resmi terdaftar dalam cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade Dan Indonesia sukses meraih kejayaannya di Olimpiade pertama Untuk cabang olahraga bulu tangkis ini Yaitu meraih 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu dari bulu tangkis Berlangsung di Pavello de la Marbella Dari tanggal 28 Juli sampai 4 Agustus 1992 Sebanyak 36 negara ikut serta dengan total 177 atlet Ya meskipun hanya 4 sektor yang dipertandingkan Yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri Namun jumlah medali yang dibagikan ada 16 medali Yaitu 4 emas, 4 perak, dan 8 perunggu Ya hanya di Olimpiade 1992 Medali perunggu diberikan untuk 2 pemain yang kalah di babak semifinal Atlet-atlet Asia menjuarai 15 dari 16 medali yang dibagikan Sedangkan Denmark adalah satu-satunya negara Eropa yang memperoleh medali Dan berikut adalah para pemain bulu tangkis Olimpiade Barcelona 1992 Yang sukses meraih medali emas, perak, dan perunggu Di tunggal putra, Indonesia meraih 3 medali Yaitu 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu Emas dipersembahkan oleh Alan Budi Kusuma Yang sukses mengalahkan Ardi Wiranata Ardi yang awalnya lebih dijagokan saat mengikuti Olimpiade 1992 Hanya membawa pulang medali perak Sementara medali perunggu diraih oleh Thomas Twel, Lauritsen dari Denmark Dan Hermawan Susanto dari Indonesia Ya salah satu yang menjadi spesial di Olimpiade 1992 adalah Indonesia sukses mengawinkan 2 medali emas untuk tunggal putra dan tunggal putri Dimana Alan dan Susi Susanti juga adalah sepasang kekasih Yang hingga saat ini hidup bahagia Dan tetap berkontribusi terhadap kemajuan olahraga bulu tangkis Indonesia Ya Susi Susanti mempersembahkan medali emas Sementara medali perak diraih oleh Bang So Hyun dari Korea Selatan Dan medali perunggu diraih 2 pemain China Huang Hua yang saat ini menjadi warga negara Indonesia dan Tang Joo Hong Sementara di sektor ganda putra Medali emas diraih oleh pasangan Kim Mun Soo dan Park Jo Bong dari Korea Selatan Sementara medali perak diraih oleh pasangan Indonesia Eddie Hartono dan Rudy Gunawan Dan medali perunggu diraih pasangan Leong Bo dan Tiang Bing Yi dari China Juga Razif Sidek dan Jalani Sidek dari Malaysia Yang terakhir adalah sektor ganda putri Dimana medali emas diraih oleh pasangan Korea Selatan Yang terakhir adalah ke-16 pemain bulu tangkis yang sukses meraih medali di Olimpiade Barcelona 1992 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!